Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Bapak Cok kali ini Bang Bacok sedang berada di depan bosek sekarang pantau arus mudik ya ke daerah Jawa nih tahun 2019 Oke pantang terus di channelnya Bang Bacok sampai selesai ya ini situasi arus mudik di daerah Cikarang yang mana ini salah satu jalur pantura jalur arus mudik setiap tahunnya ya nah ini udah mulai ramai tapi lancar ya ya ini pengendara-pengendara motor nih dari arah Jakarta menuju arah Pulau Jawa yaitu Cirebot Jawa Tengah ya dan sebagainya nih nah disini ini saya pantau udah mulai terlihat arus mudik nah ini dia sudah terlihat pantauan arus mudik di daerah Cikarang gimana ini saya berada di depan polsek Cikarang tempat melintasnya para pemudik tahun 2019 ini setiap tahun itu ramai ya jalur ini apalagi menjelang satu minggu menjelang Kelebaran nah ini dia sudah terlihat arus mudik ramai lancar ini kondisi di depan polsek Cikarang ini persis ya di diperlintasan pintu kereta api Cikarang Utara lihat ya udah banyak nih pada pulkam nih soalnya anak karyawan udah pada libur nih ini karyawan-karyawan yang libur lebih awal nah disini dia ini saya buat videonya ya malam hari karena siang hari tadi saya pantau belum terlihat diperkirakan ya mulai di malam ini ya karena banyak pemudik tuh memilih di malam hari ya karena faktor cuaca ya kalau di malam hari itu lebih enak adem nggak begitu panas di malam hari ya sayangnya 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 di depan Hai mosek Cikarang ini tepatnya di perintasan pintu kereta api nih jalannya agak begitu rusak ya jadi ada kendala juga buat para pemudik disini dia harus berhati-hati karena jalannya rusak pas trailnya itu rusak banyak yang tergincir juga disini banyak kejadian-kejadian yang jatuh gitu ya nah disini lihat ini dari Jakarta arah ke Pulau Jawa ini salah satu jarur pantura yang dit yang disukai ya oleh para pemudik di setiap tahunnya nih ini jalur ramai jalur ramai jalur utama nih buat arus-arus Hai saya ucapkan juga buat teman-teman youtuber yang dari Jakarta pulang ke daerah masing-masing dan semoga-moga ya Nah selamat di perjalanan pulang kampungnya mengasihkan bertemu sanak saudara ya bertemu dengan pamilih sini bang pacok mendoakan ya ya ini dia harus berhati-hati biasanya satu minggu menjelang harus mudik itu jalanan biasanya udah di bagus ini ini belum di asfal enggak tahu kenapa nih orang PGK nya nih males juga kasihan ya para pemudik jadi terhambat itu perjalanannya nih karena rusak tuh di tengah-tengah bagian rel tuh topang itu tinggi sekali ya enggak rata ya 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 Oke, cukup Ini saja dulu ya Bantawan Arus Mudik 2019 Saya ucapkan selamat bermudik Buat teman-teman Youtuber Semoga selamat selalu di perjalanan Amin, amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh